Sampai jumpa di video selanjutnya. Sedikitnya 218 narapidana kelas 2 Nyomplong Sukabumi mendapat potongan masa tahanan atau remisi dari 1 bulan hingga 4 bulan. Para napi yang mendapat potongan remisi merupakan napi yang berkelakuan baik serta telah menjalani tahanan selama 6 bulan di dalam lapas. Dari total sebanyak 438 narapidana yang mendapatkan remisi kurang lebih setengah dari jumlah tahanan. Kalapas Nyomplong Sukabumi Yosafat Rizanto mengungkapkan para narapidana umumnya mendapatkan potongan tahanan mulai dari 1 bulan hingga 4 bulan. Saat ini tidak ada narapidana yang mendapatkan remisi langsung bebas. Kita isinya 438 orang yang mendapat remisi 218. Sisanya masih tahanan dan ada yang belum memang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi tersebut. Pak, untuk yang bersukur penelan ini seperti apa Pak? Nanti teknisnya mereka seperti apa? Pertama, kas hubungan akhir Raya Lebaran ini kita tidak membuka layanan hubungan keluarga. Jadi hanya memberikan layanan penintipan barang yang ditutipkan di tempat yang kita sediakan di depan. Supaya tidak terjadi penyebaran virus, makanya untuk keluarga binaannya kita kasih kesempatan dari lapas-kas hubungan ini untuk video call atau layanan video conference dengan keluarganya. Para narapidana pun mendapat layanan video call agar mereka bersilaturahmi dengan pihak keluarganya. Selain itu pihak lapas pun memberi kesempatan kepada keluarga untuk menitipkan barang bagi anggota keluarga yang berada di lapas nyomplong.